oke disini coba ini membuktikan satu aja yang saya minta buktikan kepada saya kapan Muhammad itu disunat dan dimana dia disunat dan siapa yang menyunatkan dia buktikan kalau tidak tahu saya tanggal jam dokter yang menyunat Nabi Muhammad apakah Kristen menjadi agama eh tunggu dulu dengarkan dulu ketika saya tidak mampu menunjukkan hari apa Nabi Muhammad SAW disunat jam berapa siapa penyunatnya apakah literasi Islam keyakinan Islam itu gagal sudah mengikuti Nabi Ibrahim saya tanya dulu sama kamu kamu buktikan kebenaran kamu buktikan kebenaran itu harus dibuktikan bisa kamu membuktikan kamu mengikuti seorang yang kamu panuti yang kamu telahkan betul saya bisa membuktikan beliau bersunat tapi saya tidak tahu kapan waktunya dia bersunat saya buktikan saya buktikan ini ya sabar nah nanti kamu saya minta bukti kamu ya tolong buktikan kalau Yesus bersunat nanti ya ya buktikan Yesus bersunat ya oke saya minta ayatnya saya minta penjelasannya oke dengar teman-teman ya ini mantap ini suka saya teman ini nah saya buktikan kalau Nabi Muhammad bersunat ya ini yang saya tunggu-tunggu nih oke ini ya teman-teman perhatikan ya saya membuktikan Nabi saya itu disunat tapi saya memang tidak tahu kapan tanggal berapa karena saya belum hadir pada waktu itu bohong kalau saya tahu tanggalnya berapa beliau bersunatnya nah gini ya nah sekarang saya tanya ini ini adalah hadis sohi Sunan Tarmidi 101 istrinya sendiri adalah orang yang melihat kemaluan beliau mengatakan Sayyidah A.I.S. berkata Sayyidah A.I.S. ini istrinya loh ya berhak melihat kemaluannya ya kecuali bapaknya aneh kalau bapaknya melihat kemaluannya ketika sudah gede baru ngeri kita jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi junub mandi aku pernah melakukan dengan Rasulullah SAW dari sini A.I.S. menegaskan bahwa Rasulullah sudah di khitan karena khitan ketemu khitan wajib mandi beliau melakukannya dengan Rasulullah sekarang saya tanya coba tunjukkan ayat dimana Yesus bersunat saya mau tahu kamu jelaskan ke saya dulu bacakan ayatnya kalau enggak minta bantu saya tolong uni tolongkan saya dong uni tunjukkan ayat di dalam kitab saya Yesus bersunat saya bantu kamu saya orang yang tidak merugi memberatkan kalian gitu coba kita diskusikan ini teman-teman kita akan menunjukkan kazab ada kazab yang nyata teman-teman ya coba buka miutmu sebutkan ayat dimana Tuhanmu bersunat saya tanya kalau enggak kalau enggak tanya saya kan bisa saya kasih tahu ini kalau istri yang ngomong saya percaya orang istri jangan mundur mundurlah kalau menggabuk-gabuk di awal tuh jangan mundur jangan melempam kayaknya beristirahat kuah yang mana yang Kristen di atasnya monitor yang Kristen berapa orang Kristen di atas komal ini aja naik luken B245 adik Kristen atau muslim Kristen luken Oke bisa menjawab Brother silahkan ada yang mau bantu enggak bantu aja kalau nggak saya bantu ini enggak menjawab Bang cuman hanya memberikan apa aja pertanyaan ya nanti-nanti saya selesaikan dulu dengan si aja teman-teman perhatikan ya kalau enggak mau kalau enggak tahu bantu ini bantu angkat bendera putih bantu dong saya ini karena saya nggak rajin baca Bible uni yang rajin baca Bible gitu saya nih baik loh baik menurut Mama saya mau tahu saya tahu itu dilupas bab dua ayat yang ke-21 nah Coba bacakan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeone dan Hana yang bilang siapa itu yang bilang siapa Oh kamu nggak usah yang bilang yang kamu mau kalau saya bisa tunjukkan ya ngasih tahu istrinya itu yang bilang siapa oke oke siapa yang bilang disitu siapa iya kamu saya nggak tahu lah emang yang sudah berarti siapa yang di yang mengatakan kepada lukas kalau itu Tuhanmu disunat apakah luah lukas melihat burung Tuhanmu karena lukas tidak pernah bertemu dengan Tuhanmu itu fakta sekarang tunjukkan Tuhanmu kepada saya siapa ngasihkan ini ya oke tunjukkan kepada saya Tuhanmu disunat itu yang ngasih tahu jangan lari dulu kamu ini bukan eh kamu bukan banjikan saya loh semuanya berarti dong kamu menuntut saya menjawab dan saya tunjukkan data kau ketunjukkan kau tunjukkan dan aku tanya balik siapa yang ngasih tahu lukas kalau Tuhanmu bersunat mengintip burung Tuhanmu lukas untuk unik ketika lagi kencing bareng ngintip ah ibu jawab dengar 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 ibunya ibunya benar diam-diam Jon-diam Jon ah benar penyulatan Yesus ini ini saya eh maaf ya di unit-unik ganti di akun jadi ini akun besar ya bentar-bentar kau diam dulu kau di Oh sabar ya Bang ya sabar ya Iya santai aja ya terpengaruh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ini hanya dua Kristen ternyata di atas ya silahkan moderator Alhamdulillah ada itu juga kita orang abang-abang agak berat-agak berat ya itu masih masih agak ringan lagi sebenarnya Bang walaupun nantikan kita minta pembuktian tentang siapa saksinya kan gitu atau informasi dari siapa lebih lanjut lagi kalau pertanyaan ya kitab nyatorah Nabi Musa itu yang menjelaskan tentang sunat kalau saya tanya Nabi Musa kapan disunat ada enggak dalilnya tentang dia disunat padahal kitabnya Nabi Musa yang menjelaskan tentang sunat nah makin bingung lagi nggak masalah Bang ini Bang berdiskusi itu ya Alhamdulillah kalau nggak masalah kalau gitu kalau ambil kalau nggak masalah berarti dia punya bukti tidak kita bertanya punya bukti gitu maksudnya kita bertanya bukan untuk cari masalahnya kamu mengerti nggak berdiskusi ini eh diskusi itu adalah pembicaraan dua arah ketika kau mempermasalahkan sesuatu yang ternyata masalahnya ada pada dirimu berarti kau yang bermasalah ya tahu kau kamu bertanya kepada saya saya sudah jawab ada nggak bukti Nabi mu apa namanya Nabi mu bersunat nggak saya jawab ada yang melihat istrinya saya bertanya-tanya kau ngerti diskusi lalu kau tanya kapan tanggal Nabi kuil aku jawab nggak tahu aku iya kamu memangnya kau tahu kapan Tuhanmu disunat ya aku nggak tahu nah memangnya kau tahu Tuhanmu kapan disunat ya ini ini ada penyataannya ini Yesus disunat ya mana 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 di lukas yang 2x1 iya dari mana lukas tahu ah yang saya kamu dengar ya sejelas ah kalau Saida Aisyah dari mana dia enggak tahu dia tidur sama suaminya kalau iya dengar kamu berhenti diam dulu Ken kamu dengar beri kesempatan Kak kamu katanya pintar berdiskusi ini tapi kamu tidak bisa mendengarkan bukan masalah pintar-pintar saya sedang menampar logik kamu tadi yang cacat yang menampar logik kepada saya saya kasih data gini lho kalau kau bisa kepada saya saya sudah jawab dan kau tidak terima nggak papa tapi aku ikutunjukkan siapa yang ngasih tahu lukas kok bisa percaya aku ke lukas emang lukas ngintip Tuhanmu lagi makanya kamu dengar makanya dia gitu kamu dengar unik jawab besar dari mengerjauh yang ini ya kamu dengar setelah ketemu lagi siap dengarkan menghuni biar saya ajarin Aduh banyak kali ceritamu lho dari tadi kau udah menunjukkan kesombongan kau lho enggak ada papanya kau dan tadi kau enggak ada data bahkan kita lukas pun aku yang menunjukkan benar diam kau turun enggak luken bukan siapa-siapa di sini enak katanya sih maju-maju ini bersih masuk ke komal orang kapula yang atur kami loh sering tapi kau banyak bicara kau bukan moderator di sini dikasih tempat aja udah bagus kalian loh ini juga ya di sini narasumber Oh ini koma saya ini koma saya ini punya Bang Fandi nggak tahu kau komal ini telah diberikan kuasanya kepada aku tahu aku penguasa di koma ini aku kuria komal ini itulah keanggilan anda oke maka juga Bapak loh itu realitas aku bisa turunkan jawabannya bisa kuturunkan kau saya enggak butuh jawabannya tapi saya ingin tahu kau bisa menjawab atau tidak wakamun tersebut jawabannya karena jawabannya enggak ada kok kau bilang saya butuh dengan jawabannya saya ingin tahu kau bisa jawab atau tidak aku ingin buktikan keseluruh alam kau tahu itu ngaco Coba menunjukkan kepadaku siapa yang memberitahu Lukas kalau Yesusmu bersunat jawab Oke kuni-uni yang banyak pertama jika ada orang Kristen harus pahami dulu kita begitu seperti apa kita harus mengetahui bahwa Yesus itu dilahirkan menjadi bagian dari orang Yahudi orang Yahudi dari Abraham sampai keturunannya di perjanjian lama sudah menegaskan bahwa mereka harus disunat itu diharuskan bersunat harus disunat itu ketentuan ketentuan Allah janji Allah kepada Abraham harus disunatkan ya makanya Yesus disunat bukan dalam arti kamu dengar bukan dalam yang ku tanya siapa yang yang memberitahu kepada Lukas kalau Tuhanmu bersunat ngintip-ngintip tahu dia tahu bahwa yang itu orang Yahudi itu berarti dia harus bersunat tunjukkan kepadaku orang yang memberitahu kepada Lukas Tuhanmu bersunat karena konsekuensinya berarti Lukas hanya mengira-ngira Oh orang Yahudi kan semuanya bersunat ya udah pasti sedangkan Tuhanmu saja melanggar hari sabat tidak mengikuti tradisi Yahudi Tuhanmu banyak melanggar tradisi Yahudi berarti probabilitas Tuhanmu tidak bersunat itu ada kenapa kau pikir seketika Yesus kita dulu Apakah Yesus mengikuti semua tradisi Yahudi secara sempurna kamu jangan lari kemana-mana satu-satu hei saya membuktikan kalau omonganmu itu dusta bisa duta kenapa saya membuktikan tahu mengatakan Lukas itu berarti menganalisa Oh kira-kira orang Yahudi kan semua bersunat tuh karena dia orang Yahudi berarti dia bersunat lah ya berarti kau dapat dari perkiraan si Lukas hasil penyelidikan yang tidak jelas sumbernya sementara tidak ada orang yang melihat burung Tuhanmu eh sorry ada banyak-banyak yang melihat burung Tuhanmu ketika dia disalib mohon maaf ya Nah sekarang tunjukkan kepadaku satu orang yang melihat Yesus waktu disalib mengatakan Wah bahwa dia telah disunat tunjukkan Riva jangan terlalu kasar mulutmu lho mas menunjukkan itu bukan kasar Tuhanmu itu tidak berbusana itu bukan kasar itu realitas Kenapa kau tidak terima dengan realitas kutunjakan sama muda tanya lalu saya dibilang kasar tetapi menerima Tuhan mati itu lebih kasar daripada mengatakan sejarahnya bahwa ada itu juga macam kamu punya etika kamu berpendidikan justru saya saya menunjukkan realitas kalau Tuhanmu itu ditelanjangi ketika disalib kok saya lancar itu namanya kamu jauh hujan untuk mengecek saya kasih saya kasih data ya saya kasih data berdiskusi saya tidak pernah mengatakan dulu ini orang ini apa kamu bisa terima kalau saya mengatakan kalau kau bilang Nabi Muhammad tidak sesuai dengan realitas itu fitnah saya bisa menunjukkan kalau Tuhanmu telanjangi ini saya kasih kamu apa kamu terima kasih mengatakan Nabi Muhammad itu ini pencet kelamin kamu setuju ya enggak karena tidak terbukti bisa kau buktikan Nabi ku pencet kelamin banyak istrinya Apakah banyak istri itu namanya pencet kelamin ya Oke berarti Tuhanmu menjadikan orang pencet kelamin seperti memberikan bini-bini orang kepada Daud banyak istri orang berarti Tuhanmu adalah orang memvalidasi pencet kelamin baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8 Tuhanmu memberikan istri-istri orang kepada Daud berarti Tuhanmu itu adalah pencet kelamin Tuhanmu memfasilitasi pencet kelamin jaga mulutmu oke oke enggak enggak Kak saya menjaga mulut dimana kata saya yang tidak tempatnya Oke kau karena kau tidak tahu ayat ini makanya kok terguncang saya tunjukkan Oke saya tunjukkan Tuhanmu itu menjadi asbab orang menjadi pencet kelamin ya nama email pasal ya ntar-ntar ini akhlak saya akhlak perempuan itu tegas apalagi dengan orang yang tidak mau mendengar seperti kau sebagai seorang guru saya harus tegas itu akhlak bukan menginap nih bagaimana kamu sebagai seorang guru saya apa alusannya denganmu itu akhlakmu itu harus di akhlak lebih tinggi dari apa ini ini akhlak bagus loh tegas kepada orang yang seperti kamu supaya kau mengerti apa ini akhlak 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 ini akhlak saya sebagai seorang muslim mau diam dulu saya kasih data kau menuduh Tuhanmu penyakit berpengarapin ya berpengarapin malah curhat ini kok kau malah curhat di sini enggak akhlakmu itu harus berubah ya apa ini nih ah kasar muka sekali si Katolik ini menuduh Tuhannya penjahat kelamin ya teman-teman ya kurang ajar sekali dia ya telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu saya tanya siapa yang memberikan bini-bini orang kepada Daud kusi nggak saya tanya kamu menuduh Tuhan Bani Israel itu adalah Tuhan yang memberi mehe hei hei jangan tantrum saya tanya kamu yang menuduh kamu yang mengatakan kalau laki-laki punya istri banyak itu penjahat kelamin artinya Ibrahim penjahat kelamin Daud penjahat kelamin iya dong bisa baca-baca ini data Hai dengar kau kau turun kalau kau nggak berarti diskusi dengan dengan saya kau yang turun inilah kami umat Islam nah dengan teman-teman ya si Katolik tadi mengatakan si oknum Katolik tadi menuduh Tuhannya itu adalah Tuhan yang mengizinkan orang lain jadi penjahat kelamin karena Tuhannya memberikan bini-bini orang kepada Daud telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu ya kau itu pembohong Ritah berarti ayatmu ini pembohong ini ayat bohong berarti ini saya mau tahu siapa dulu Bang Warta Katolik Selamat siang berada-ubungannya siapa yang kamu baca rindu-rindu siang saya menimak dulu ya berbicara sebagi saya berada mohon maaf agak kegaduan ini ya kawan-kawan kristiannya panik kalian ya panik ya saya udah diam dulu-diam dulu bro diam kau panik ya kenapa sih kawan-kawan Kristen kayak gini pelan-pelan aja kita dialog kawan-kawan tenang-tenang aja kita pelan-pelan aja kita apa akhlak saya mau tanya kepada kalian orang Kristen apa akhlak kalau kalian bicara akhlak jelaskan definisi akhlak dan tunjukkan akhlak Yesus saya bisa tunjukkan akhlak Yesus yang saya ikuti apa itu tegas dalam kitab Ibrani dikatakan makanan keras untuk orang dewasa saya keras bukan berarti kurang ajar karena Yesus pun sering berkata keras bahkan dia mengusir orang yang berjualan di bayi Tuhan itu akhlak kurang ajar berarti kalian belajar dulu lah kekristianan baru kalian mengajukan statement biar kalian enggak malu ya kami perempuan muslimah harus keras kepada orang yang ketika bertanya tidak mampu menjawab pertanyaan itu ketika diarahkan kepada dia saya harus tegas menunjukkan kalau orang itu bermasalah dengan dirinya sendiri dia bertanya kepada saya mana nabimu disunat saya tunjukkan istrinya lihat dia kasih data Tuhannya disunat pertanyaan saya dari mana itu Lukas tahu kalau Tuhan mau disunat Oh Lukas itu kan menduga karena orang Yahudi semua disunat itu kan kewajiban blablabla saya tanya dari mana Lukas tahu dari mana Lukas tahu karena ini hal personal urusan kelamin seseorang hanya orang itu yang tahu atau orang yang pernah melihat kelamin tersebut nah makanya saya tanya tunjukkan ketika Yesus tidak berbusana di tiang salib ada tidak orang yang mengatakan Oh iya dia disunat ya ya itu tunjukkan kepada saya kalau tidak tidak ada berarti kalian menerima kabar yang tidak jelas ya bahkan disini ada orang katolik nih validasi kata-kata saya di dalam katolik identiti dikatakan penulis kitab Lukas itu tidak jelas kalian meminta kepada saya hadis sohih saya tunjukkan siapa yang bilang saya da'an isah secara ilmiah itu masuk dalam kaedah ilmu kenapa kami pelajari siapa yang menyampaikan kami tahu siapa yang memberi informasi itu istrinya kami belajar apa itu ilmu hadis sekarang saya tanya kalian tahu Yesus bersunat siapa yang ngasih tahu ke lukas kalian tahu kan dari lukas tuh lukas tahu dari mana dia bersunat bisa nggak kalian pastikan kalau dia tidak kalau dia bersunat gitu ini minta standarisasi kepada umat Islam tapi tidak mampu memenuhi standarisasi sendiri memalukan saya harus tegas kepada orang seperti ini orang ini adalah orang penyesat tadi dia katakan kalau orang yang beristri banyak itu penjahat kelamin kau bilang Pak Soekarno penjahat kelamin kau cek Pak Soekarno berapa istrinya kurang ajar ya Bapak proklamator kita kau bilang penjahat kelamin karena istrinya lebih dari satu kau bilang Daud penjahat kelamin Abraham penjahat kelamin orang seperti kau ini wajar kugent ku sentil ginjalmu supaya kau belajar bicara lebih baik lagi karena konsekuensi omonganmu tuh menghina banyak orang kau menghina Yaakob Yaakob itu isinya empat kau bilang dia penjahat kelamin kurang ajar saya nggak terima kalau orang-orang yang dimuliakan itu dihina di hadapan saya saya tegas ya kurang ajar kalian Yaakob kalian bilang penjahat kelamin istrinya empat loh kurang ajar ya bahkan Yaakob itu nenek-nenek moyang Tuhan kalian loh masa Daud Yaakob kalian Abraham kalian bilang penjahat kelamin karena istrinya banyak dan saya sudah tunjukkan Daud itu beristri banyak tuh Tuhan kalian dia yang memberikan bini-bini orang kepada Daud bini-bini orang loh kalian bilang Tuhan kalian menjadi asbab Daud itu penjahat menjadi penjahat kelamin hei tobat kalian itu loh menghina para nabi loh Daud itu nabi dalam kitab kalian kurang ajar pantas kalian menghina Nabi kami Muhammad Ibnu Abdullah Nabi Bani Israel aja kalian kalian hujat kalian bilang orang bini banyak itu penjahat kelamin mana otak kalian baik ah kenap kenap kayaknya kena ya ujian saya besarin dulu Ustadz Alif ya jadi Bang AJ Bang monitor Bang tolong dijaga narasinya ya Bang ya Bang AJ iya Bang intinya jangan terlalu kasar bilang ke Rifai itu jangan terlalu kasar santai aja nggak usah terlalu maksudnya berdiskusi berdiala agama ini jaga juga toleransinya itu yang paling penting gini-gini berada-ada pasar kami mengimani Tuhan Yesus yang kami sembah kau harus menghargai kita punya iman bukan Oke 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 teman-teman mengatakan kelaminnya udah boleh kayak gitu Bang AJ Bang AJ Bang AJ Bang AJ yang sedang kita bahas itu data yang sedang kita bahas itu data dan fakta yang sedang kita bahas Oke coba dimana dimana poinnya menghinakan Yesus itu dimana coba iya denger deh kamu dengar saya dari tadi nima data data boleh data tetapi ini dia saya tanya kamu dia tadi menunjukkan data apa dia merbit bernarasi saya tanya kamu data dan fakta saya bilang apa tadi yang dikatakan menghinakan Yesus itu dimana dia data siapa yang melihat siapa yang melihat itu-itunya sebut contohnya siapa yang melihat telonya yang di kita masa begini tidak boleh seperti itu Bang omong karena yang sedang dibahas itu alat vital nggak mungkin ketika dibahas alat vital yang dilihat rambut kepala ini nyambung Bang gimana sih itu ya masih yang masih nyambunglah Oke saya masih saya masih sopan loh tanya-tanya Bang AJ Bang AJ Bang Abang ini kayaknya emosi Bang tenang dulu banget sudah bukan saya 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 orangnya tapi saya selama hidup saya orang toleransi saya tidak merupakan tapi Bang jangan begitu kita berdiskusi berdialog di sini untuk sambil menjaga juga bagaimana ketentraman kita kita bertoleransi mana diksi penghinaan dari tadi woi kalau nudut ada bukti loh orang dari tadi framing dulu loh diksi mana saya menghina Tuhanmu coba ini ibu gini ibu ya menurut saya terlalu cetek ketika kita membicarakan telurnya ini ya tanya kepada saudara anda dia yang mempertanyakan alat kelamin loh dia yang mempertanyakan alat kelamin Nabi saya dengan marah sudah tetap tidak sunat yang kita berhasil adalah kelamin kok kalian takut bahas kelamin kalian yang kotor otaknya kok kami yang kalian tuduh kami menjawab aneh kali ini loh otak kalian yang kotor kok kami yang keren tuh omongnya kita omong sopan itu gini-gini Bang AJ Bang AJ Bang look izin ya kawan-kawan Kristen izin narasumber muslim narasumber Kristen Bang aja kalau bisa tenang dulu Bang AJ minum air putih dulu mungkin kita refresh dulu Bang Bang sebentar Bang sebentar Bang ya izin Bang AJ izin abad aku eh Bang wartakan tolik izin ya brother ya gini supaya diskusi kita lebih eh akademis biar kawan-kawan bisa dapat edukasi yang Kristen maupun yang muslim Coba kita beralih dulu mungkin saya kasih kesempatan Bang luken karena dari tadi beliau mau bertanya ya kan biar-biar flash kembali kita gitu ya kan jangan terlalu panas komal ini kayak gitu ya silakan Bang lupa Dinda lukan mau bertanya Bang kan silakan Bang oke Bang Bang di agama Islam ada nggak mujizat Bang mujizat itu adalah term yang yang muncul dari Islam Hai mujizat itu adalah istilah untuk kejadian luar biasa yang dilakukan para Nabi ya ada nggak bisa enggak orang putih istilahnya menyembuhkan orang lumpuh orang buta bisa enggak Oh mujizat itu untuk para Nabi kalau orang lain tuh bukan mujizat namanya itu tipu-tipu apa itu namanya ya bisa tipu-tipu ya kalau orang yang menyembuhkan sakit dokter Hai kamu itu masakila banyak yang sembuh itu derma sakit itu itu kan namanya Oke saya 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 lengkapi dari yang ini jawab ya biar-biar-biar ini untuk pelajaran juga untuk Kristen yang namanya mujizat itu kan dalam definisi yang dalam Islam itu Amrun Khariqlil adat suatu perkara yang berlawanan dengan hukum adat gitu kot contoh ketika Nabi Ibrahim alaih salam dibakar mestinya dia itu hangus tapi malah jadi dingin atau dia bisa membelah lautan contoh Nabi Musa dan lain sebagainya mujizat itu yang dilakukan orang-orang soleh para Nabi dan para Rasul lalu kalau dilakukan oleh orang-orang yang para ulama orang baik itu namanya apa itu karomah ada lagi namanya ma'unah untuk orang-orang soleh pertolongan namun untuk pelaku dosa namanya sihir kayak gitu nah seperti itu jadi kalau ada orang tiba-tiba ngotakan wuuh sembuh kau sembuh sembur-sembur kayak gitu sembuh Nah itu kalau kami lihat identiknya lebih ke sihir kayak gitu karena dilihat dulu dari perilakunya sihir dan tipu-tipu makhluk apa lagi Nah itu lagi apalagi mau nah seperti itulah ya mau gitu ya Bang ya Udah bagian dukun juga dukun juga bisa menyembuhkan ketanyakan jadi nggak semua mujizat silakan luken pendapat gua putih ya pendapat dengan siapa dan pendapat kalau kami itu menjadi itu ya kuasa Tuhan lah ya kan ya itu kalau yang mujizat itu memang kuasa Tuhan Bang tapi tidak semua orang paham nggak konteksnya adalah apa yang dilakukan para nabi yang diluar nalar manusia gitu tapi kalau orang biasa itu bukan mujizat namanya ya bisa jadi tipu-tipu bisa jadi sihir tergantung orangnya lah ada lagi namanya karomah atau ilham atau ma'unah ada namanya itu irhas irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada anak kecil yang calon nabi ya seperti Nabi Isa bisa berbicara dari lahir waktu dia kecil berbicara nah yang kedua adalah mujizat ini terjadi kepada nabi untuk pembuktian bahwa dia datang dari Allah yang kemudian adalah karomah karomah ini kepada orang-orang yang tingkat wali ilmunya mendalam dan beramal soleh maka mereka memiliki karomah yang ketiga adalah ma'unah ma'unah itu adalah orang-orang soleh yang amalannya konsisten maka contohnya seperti Anda misalkannya orang yang selalu beribadah kepada Tuhan tidak pernah berbuat jahat lalu ketika Anda naik mobil-mobil itu jatuh ke jurang semua orang meninggal kecuali Anda itu ma'unah ya harusnya Anda meninggal kalau prediksi manusia yang terakhir adalah sihir sihir itu apa kejadian luar biasa atas pertolongan jin dan setan gitu kalau sebenarnya tahu kami orang Kristen ini itu menjadi itu pertolongan dari Tuhan kuasa Tuhan ya memang pertolongan dari Tuhan itu gimana terima kasih Pak coba 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 kita maksudnya gini contohkan memang dari Tuhan hanya melalui perantaraan para nabi kan begitu ya contoh nih contoh Nabi Musa membelah lautan yang hakikatnya yang bisa membelah lautan itu Nabi Musa atau Tuhan atas kuasa Tuhan ya pelakunya siapa ya pelakunya yang mencapai diberikan kuasa Tuhan nah itu begitu berikut juga Yesus Yesus bisa menghidupkan Lazarus Yesus bisa menyembuhkan yang buta hakikatnya pelakunya siapa ya kosa Tuhan nah hanya melalui perantaraan Yesus kan ya Nah udah sama aja itulah para nabi utusan Tuhan hakikatnya Tuhan makanya ketika kita anda ngasih ke pengumuman kepada orang Israel orang-orang di luar Israel itu pada nggak paham gitu loh yang tertulis di dalam KPR 2 nomor 22 kan gitu karena disitu bunyinya apa nih ya saya bacakan sebelum nanti kembali ke Uni Hai orang-orang Israel yang non-Israel tidak Hai dengarkanlah perkataan ini yang kumaksudkan ialah Yesus dari Nazareth seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu namun sayang sekali pengumuman ini hanya untuk orang Israel di luar orang Israel biasanya nggak paham dengan penjelasan ayat ini karena disini menunjukkan kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang melakukan mujizat sebagaimana Nabi Musa hakikatnya yang maha kuasa adalah Tuhan nah coba di sini kembali lagi yang melakukan mujizat tentu hakikatnya Tuhan Yesus hanya sebagai perantara betul oke terima kasih atas konfirmasi terima kasih berarti anda paham gitu ini lanjut unik mungkin ya kok jadi terdiam ada orang mbak ya jadi kalau kita teman-teman paham ya bahwa salah satu mujizat itu Nabi Musa dalam Al-Quran Nabi Isa juga ya Dalam surat limeran ayat ke 49 Nah itu mujizat Ya mungkin Ada lagi pertanyaan Saya mau meluruskan yang tadi ya Ini sudah tenang ya Perhatikan teman-teman ya Saya luruskan lagi yang tadi Saya belum sampai memberikan data Kalau kali Saya sudah berkali-kali loh bilang ini Saya ini adalah seorang pendebat Kalau kalian membawa fitnah ke Ji Membawa penyesatan Logikal falasi Saya harus mendebat itu Kenapa sebagai warga negara Indonesia Kita wajib mencerdaskan bangsa Nah maka ketika saudara kita Tadi dari katolik bertanya Mana bukti Nabi Muhammad di sunat Saya tunjukkan teksnya Istrinya melihat Make sense tidak kalau istrinya yang mengatakan beliau Saya lebih percaya loh Istri seseorang mengatakan suaminya bersunat ketimbang temannya Kenapa? Dari mana temannya tahu? Kecuali temannya mengakui Iya saya sudah nyintip Iya saya sudah bersama dia tidur Atau iya kami kencing bareng Ada alasannya Tapi kalau istrinya Tidak perlu saya tanya alasannya Kenapa? Istrinya tiap malam tidur sama dia kan? Nah Nabi Muhammad yang memberitahu Kalau beliau itu hitan adalah istrinya Lalu pertanyaan saya Kalian tahu Seseorang itu berhitan dari mana? Nah jadi Ketika kalian punya masalah Dengan Nabi Muhammad sunat atau tidak sunat Saya sudah kasih solusinya Ini loh solusinya Ada loh Masalah ini saya lemparkan ke kalian kembali Kalian tidak mampu menyelesaikan masalahnya Maka jangan salahkan kami Jadi kecerdasan itu Kalian lihat deh Kalian perhatikan Googling saja Belajar saja Apa arti kecerdasan? Kecerdasan itu adalah Kemampuan menyelesaikan masalah Dengan hasil pikiran Nah itu kecerdasan tuh Akal adalah kemampuan berpikir Bedakan itu Jadi orang yang cerdas Mampu menyelesaikan masalah Dengan pemikirannya Makanya muncul Para filsuf zaman dulu Mereka menjawab pertanyaan Yang tak mudah untuk dijawab Jadi pertanyaan itu Tidak semua harus dijawab Karena memang Diam pun adalah jawaban Contoh tanggal berapa Nabi Muhammad itu di sunat Saya menjawab Tidak tahu Apakah itu tidak menjawab? Itu menjawab Tidak tahu jawabannya Apakah saya harus tahu Nabi Muhammad kapan di sunat? Tidak Apakah itanya dengan kebenaran Islam Dan ketidakbenaran agama lain? Gini loh cara diskusi itu Pakai logika lah Ya Lanjut Lanjut yang lain bertanya saja Kita bermain logika disini ya Bermain logika Silahkan Saya lebih suka dengan logika nih ya Oke Yang terpenting Dengar ya Itu yang kunci utama Dalam diskusi Kalau saya tidak suka logika Saya tidak suka Oh ya saya tidak suka juga Sama dia Lanjut Lanjut Boleh Tetapi ingat Jangan sampai Mau saya ini begini Kita berdiskusi disini Tidak usah sampai Ya kelaminnya begini Kelaminya begini Posisinya disini Tergantung loh Beranjut juga Kok mau intervensi saya Ini orang ngatur-ngatur saya loh Dari tadi loh Kita izinkan diskusi Kok saya diatur sama dia loh Bukan diatur nih Manusia itu Kamu loh yang kasar Tadi loh menuduh Orang yang istrinya banyak Itu penjat kelamin Kamu lah yang menuduh Karena kamu duluan Nah sekarang saya katakan Menurut kamu benar gak Orang istrinya banyak itu penjat kelamin Selama diskusi Selama diskusi Tidak pernah seperti ini Jangan lari Oke saya tanya Iya karena kamu baru tahu Terguncang Baru tahu kamu Kalau ada ayat yang saya kasih tahu Saya tanya Orang istrinya banyak itu Coba jujur dengan diri kamu Orang yang punya banyak istrinya itu penjat kelamin atau tidak Oke Kenapa saya mengatakan penjat kelamin Gini uni Saya Saya itu bukan tanya alasan Saya tanya menurut kamu Orang istrinya banyak itu penjat kelamin Biar selesai masalah Berarti menurut kamu Namun mendengar saya Gitu Nih aduh gimana Jawab pertanyaan saya Menurut kamu Orang istrinya banyak penjat kelamin gak Silahkan jawab Sudah dimana Kamu kan tanya menurut saya Jadi saya menjawab menurut saya Ngerti gak Oke Saya mengatakan penjat kelamin Kenapa Karena Menurut hadis juga Nabi Muhammad itu Dia mengambil seorang istri itu Aisyah itu umur 6 tahun Dia sudah menikahi dia Yang saya tanya itu adalah Apakah orang beristri banyak Penjat kelamin Apakah ditanya dengan Nabi Muhammad yang menikahi Saida Aisyah umur 6 tahun 9 tahun itu Logikamu itu cacat Yang saya tanya Menurutmu Kamu ngerti gak bahasa Indonesia Ini kenapa saya keras kepada kamu loh Kamu itu hanya ingin menghujat Sebenarnya loh Saya sudah membaca ini Saya tanya sama kamu Jangan Saya gak menghujat Saya gak menghujat Mana ada orang gila Mengaku dia gila Saya tanya sama kamu sekali lagi Apakah orang beristri banyak itu Adalah penjat kelamin Jawab Ya penjat kelamin Oke Pak Soekarno penjat kelamin ya Kalau istri hanya 1 dan 2 Itu gak masalah Saya tanya Pak Soekarno itu istrinya ada berapa Dengar kalian ya Keturunan Pak Soekarno Laki-laki ini mengatakan Pak Soekarno istrinya itu Mengatakan Pak Soekarno penjat kelamin Saya buktikan Pak Soekarno istrinya lebih dari satu Silahkan silahkan Bukti Tapi saya tidak mengatakan Ingat Silahkan Orang ini mengatakan Apabila ada orang beristri banyak Dia adalah penjahat kelamin Teman-teman Dari diksidia Maka Muncul konsekuensi Bahwa Dia menuduh Pak Soekarno itu penjahat kelamin Karena Pak Soekarno punya istri lebih dari satu Mengenal 9 istri Soekarno Gini Gopil hingga perjalanan cintanya Orang ini telah menuduh Diam Saya berusaha dengan orang ini Aje mengatakan Diam dulu Saya lagi bicara Sabar dulu Anda ini ngomong Terlalu mengawang-awang Tolak Apa ini Saya pakai datang Itu anda jelaskan dulu Baru anda menjahat Saya tanya Waduh Saya menurut si Aje Penjahat kelamin itu adalah orang yang beristri banyak Menurut si Aje begitu Tapi anda Nah Maka saya membuktikan Orang ini telah menuduh Pak Soekarno itu penjahat kelamin Karena Pak Soekarno istrinya banyak Anda loh yang bilang Saya tanya lagi nih Bukan cuma Pak Soekarno Memang anda tidak mengatakan Pak Soekarno Anda mengatakan orang beristri banyak itu penjahat kelamin Pak Soekarno masalahnya istrinya banyak Mau tidak Loh Istrinya banyak loh Pak Soekarno itu loh Anda bilang Orang beristri banyak itu penjahat kelamin Itu kata anda betul tidak Betul kata saya Tapi saya tidak menunjukkan Pak Soekarno istrinya banyak atau sedikit Pak Soekarno istrinya banyak atau satu Eh ini orang gak jelas nih Bukan kepersona Kamu mengetahui kamu secara universal Bahkan bukan Betul Kamu tidak merujuk pada Pak Soekarno Saya kasih contoh Kalau ada orang yang beristri banyak Yang kamu tuduh sebagai penjahat kelamin Saya contohkan Kalau saya Ngapain saya ngelaporin Saya bukan keturunan Pak Soekarno kok Dengar teman-teman ya Dengan mengatakan Dengan statement Dengan Ini dia tantrum dia kejang Makanya hati-hati kalau bicara loh Ngerti gak? Kalau bicara itu hati-hati Ketika dia mengatakan Orang beristri banyak itu penjahat kelamin Dia menuduh Yaakob penjahat kelamin Karena isinya 4 Dia menuduh Abraham penjahat kelamin Isinya itu 3 Karena 1 gundik Bahkan Abraham punya gundik Namanya Ketura Ya Sarah dan Hagar itu lebih dari 1 loh Dia menuduh Daud penjahat kelamin Yang lebih keji adalah Ketika Tuhan memberikan istri-istri orang kepada Daud Berarti Tuhan yang memvalidasi penjahat kelamin itu Mergi kali nih orang ya Peniscaan banget Pantas mereka ini terkutuk Meri nih ya Kamu mengatakan Saya manusia terkutuk Oke Kita buktikan Siapa yang manusia terkutuk Buktikan Kamu mengatakan Kalau kamu terkutuk Tidak Kamu mengatakan Saya manusia terkutuk Kamu buktikan Oke Abraham Eh Tuhan Di dalam kitab perjanjian Kamu kan Kristen ya Kitab Kristen yang mengatakan Kalau kamu terkutuk Saya 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 Bicara pakai data Dari kitab kamu Dari Loh kok gak pakai data Mungkinkah saya bicara Dari diri saya sendiri Loh harus pakai data dong Kamu terkutuk Karena data yang mengatakan Apa ini orang nih Nih Ya Kita kasih data Kalau dia ini terkutuk ya Apa ya kalau Muhammad Oke Kan dia penghujat Teman-teman Yang mati terkutuk Itu Yesus Galatia Pasal 3 ayat 13 Kristus telah menembus kita Dari kutuk Hukum Torah Dengan jalan menjadi kutuk Karena ada tertulis Terkutuklah yang mati Di tiang salib Apakah Nabi Muhammad mati di tiang salib Siapa yang mati di tiang salib Terkutuk Kenapa dia masih Tunjukkan Tunjukkan Nabi Muhammad Mana ayatnya Ini penghujat teman-teman Dia menyamar Sok baik Dia ini adalah orang Yang aslinya penghujat Tapi sok baik depan kita Karena ingin mendapatkan tempat Untuk menghujat Saya keras Karena saya sudah menganalisa Dari awal ya Ya Jadi saya ini sudah 6 tahun Diskusi dengan orang Kristen Gak usahlah dengan saya ini Kalian Lihat ya Saya tunjukkan kalau orang ini terkutuk Barang siapa yang memberkati Abraham Tuhan akan memberkatinya Barang siapa yang melaknat Abraham Tuhan melaknatnya Dia mengatakan Abraham penjahat kelamin Kenapa? Karena Abraham punya istri lebih dari satu Kurang ajar Dia tidak memberkati Abraham Maka orang ini wajar dikatakan terkutuk Bahkan bukan cuma Abraham Dia percaya kok Tuhan itu terkutuk Baca Galatia Pasat 3 ayat 13 Ya Jadi kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad terkutuk Tunjukkan datanya Saya jelas mengatakan Ini di Galatia Pasat 3 ayat 13 Ini saya tunjukkan data Kalau Tuhan mau terkutuk Kamu mau bilang Nabi Muhammad terkutuk Mana datanya? Kalau bicara pakai data lah Enak aja pakai asumsi liar kalian Kalian pikir siapa Kami akan membiarkan kalian Untuk menghina agama kami Tanpa ada data Tunjukkan data dulu ya Seperti saya ini Nih saya tunjukkan kalian Kalau Tuhan kalian terkutuk Umat Kristen semua naik ke sini Bantah ayat ini Jelaskan ayat ini Mau uji-uji kami kalian Kami lama belajar ini loh Nih Tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad terkutuk Sebagaimana Tuhan kalian terkutuk Galatia Pasat 3 ayat 13 Kristus telah menebus kita Dari kutu hukum Torah Dengan jalan menjadi kutu Bahkan dia menjadi kutu loh Karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung Pada kayu salib Siapa yang digantung Pada kayu salib Nabi Muhammad atau Tuhanmu Coba mana orang Kristen Yang mau membela kawannya Yang kurang ajar tadi tuh Mengatakan Pak Soekarno Penjahat Kelamin Mengatakan Daud Penjahat Kelamin Mengatakan Jakob Penjahat Kelamin Siapa yang mau membela kawan kalian itu Jangan kurang ajar depan kami Kami mati-matian membela Kehormatan Nabi-Nabi kami Karena kami diajarkan Untuk memuliakan para Nabi kami Bahkan Pak Soekarno pun Yang bukan Nabi kami Hormati kok Saya mencintai Pak Soekarno Karena dia adalah Bapak proklamator Barang siapa yang menghujat Pak Soekarno Hmm Kalian pikir kami diam Bu Bu begini Bu Ya Menurut saya Kurang pas Ketika Ibu membandingkan Presiden Soekarno dengan Tuhan ya Atau Nabi-Nabi itu kurang pas Bu Siapa yang membandingkan Siapa yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Contoh yang Apple-to-Apple gitu loh Siapa yang membandingkan Itu Dasar Dasar perbandingan itu Harus Apple-to-Apple Jangan Ibu sembarangan Nyomot mama orang Yang membandingkan Nabi Dengan Presiden Siapa Ya andalah Masa Maruf Amin Gimana andanya Kapan Kapan saya membandingkan Antara Nabi dan Presiden Pak Mada Hidup Kapan Saya record loh ini loh Ini kalian live di Youtube loh Saya bisa putar balik loh Apa yang saya umumkan Dari tadi loh Kapan saya membandingkan Nabi dengan Dengan Presiden Kapan Apa diksinya Gimana caranya Saya bicara begitu Ketika anda dari tadi Bicara bahwa Presiden Soekarno ini Dibilang penjahat kelamin Dan lain sebagainya Lalu anda membandingkan Siapa yang bilang Pasukarno penjahat kelamin Itu gak bisa seperti itu Yang bilang Pasukarno penjahat kelamin Siapa Loh tadi anda yang bilang sendiri Kok kalau ada orang yang Siapa yang bilang Yang bilang Kapan saya bilang Ini kurang ajar ya Kenapa Ini orang Katolik Kenapa kok akhlaknya Jadi begini ya Sejak kapan Saya mengatakan Pak Soekarno itu Penjahat kelamin Dengar Saya Mengatakan Tanya sama aja Kawanmu tadi Yang Katolik tadi Apakah orang Beristri banyak Itu penjahat kelamin Itu tidak menyebutkan Itu tidak menyebutkan Itu tidak menyebutkan nama loh Tapi menyebutkan sifat Karakter Universal Kalau mengatakan Kalau mengatakan Kalau mengatakan Saya mengatakan Saya ngomong berkali-kali Contek saya itu Contek saya itu Conteknya dengan kamu apa Saya bicara dengan AJ Bukan dengan kamu Conteknya Contek apa yang disampaikan AJ Anda bicara tentang Penjahat kelamin Apa yang ini Saya harus tanya ke Anda dong Dasar Anda bilang Penjahat kelamin itu Dari mana Dasarnya dari Pernyataan kawanmu Yang mengatakan Orang banyak istri itu Adalah penjahat kelamin Paham Kalau tidak paham Sudah pulang kampung dulu saja Dia belajar bahasa Indonesia Serius Tidak ngerti Ini kenapa saya agak keras ya Ngajarin anak kecil itu Masih enak Walaupun kita marah-marah Masih enak Masih anak kecil Anak kecil Atau bahkan ngajarin ODGJ Atau orang-orang Down Sindrom pun Disilanya itu masih Oh bersabar Tapi ngajarin orang dewasa Berakal sehat Tidak bisa disabar Anak kecil itu Seperti Anda ini Contohnya ini Seperti ini Seperti apa Ini apa sih orang ini Anda ngomong apa sih pak Anda ngomong apa sih Anda sudah saya jawab Apa tolak ukur Mengatakan seseorang Kurang-kurang sampai Mungkin Anda Memahami dan Menginterpretasikan Apa yang saya sampaikan Gitu Ya apa Yang Anda sampaikan apa Kok kurang paham Saya sudah jawab Anda bertanya ke saya nih Apa tolak ukur Seseorang dikatakan Penjahat kelamin Menurut Anda Bukan menurut saya Kok menurut saya Yang mengatakan Bahwa seseorang itu Bukan menurut Ibu Tetapi maksud saya Anda kan bicara nih Tentang penjahat kelamin itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Saya tidak ada Bila begitu Selingat Anda Pasang dulu dong Kalau diskusi Saya yang menyimak nih Kawan Anda tadi Yang punya narasi Menuduh bahwa Orang yang banyak istri Disebut penjahat kelamin Begitu Itu kawan Anda Kawan Anda punya barometer Yang banyak istri Disebutnya penjahat kelamin Nah kalaulah demikian Begitu banyak orang Yang banyak istri Berarti dia kategorinya Penjahat kelamin Dikasilah contohnya Sama Uniriva Masa Pak Warta Kayak gitu Gak paham dari tadi arahnya Jangan Jangan tuduh ke kami Itu kawan Anda itu Kawan Anda Yang membawa narasi Tujuannya Entah mau kemana Gitu loh Mengingampaikan contoh-contoh itu Ya contohnya kan Dia tahu sebenarnya Ustadz Cuman malu Kan seagama dengan dia Ustadz Saya yakin dia itu tahu kok Artinya itu sudah masuk Pembandingan Perbandingan Kalau Anda gak paham perbandingan Aduh Perbandingan itu membandingkan Memberi contoh Tidak termasuk membandingkan PA Astagfirullah kan Orang tua sih yang saya ajak ngomong Males jadinya Kalau anak kecil Saya masih bilang Oh anak kecil Gak apa-apa sabar ya Kan anak kecil Oh ODGJ Wajar ya kan ODGJ Ini kalau orang tua Sehat otaknya Bisa main tiktok Saya kesel Kenapa Kesian saya negara Indonesia Kalau kualitas orang-orangnya Begini semua Kita ngomong A Dan ngomong B Udah dijelasin dari tadi Yang punya barometer Definisi penjahat kelamin itu Adalah begini-begini Itu kawanmu Saya justru membantah itu Saya justru membantah Tidak semua yang punya istri banyak itu Adalah penjahat kelamin Saya mau bantah itu Karena kalau konsekuensinya Kalau seandainya Semua orang yang beristri banyak itu penjahat kelamin Maka Pak Soekarno bisa kau tuduh Sebagai penjahat kelamin Karena istrinya lebih dari satu Itu logikanya Gimana sih kalian Saya tahu ada yang sebut itu Oke Uni Kita kalau gitu Luruskan dulu gini aja ya Coba Anda termasuk yang percaya atau tidak Dengan statement kawan Anda tadi Yang punya banyak istri Dia itu ada disebut penjahat kelamin Saya tanya Anda termasuk yang setuju atau tidak Yang Kristen deh Semua disini jawab Begini Begini Ini dulu dijawab Itu statement dari kawan Anda tadi Iya ini saya mau jawab Jadi kan Anda tanya Oke Saya percaya nggak sama Yang Anda bilang rekan saya Atau teman saya Pertama saya yang kawan Anda yang bilang Dia siapa gitu loh Kalau yang mengatakan ini adalah Seorang ahli di bidangnya Itu baru saya bisa Saya juga nggak tahu dia siapa Tapi yang kami tahu dia itu Kristen gitu loh Katolik lagi ini kan katolik nih Katolik juga gitu loh Jadi satu deno Makanya Makanya kita tanya Anda setuju atau tidak Kalau tidak setuju ya bilang Berarti kawan Anda yang salah Kan gitu Nah kalau kawan Anda yang salah Jangan salahkan ke kami Wah wajar lah Wah wajar lah Mas ya Kan namanya juga lagi panas kan Pikiran nggak lagi panas ya gitu Ikut panas gitu loh Jadi maklumin aja lah Saya juga Kristen Saya protestan Tapi saya menikap Ini biasa aja sih Saya rasa Ya jadi gini Ibu ya Diskusi itu boleh panas Tapi sepanas-panasnya diskusi Masih mengerti Dengan apa yang diucapkan Ya Saya panas diskusi itu biasa kok Itu hal yang wajar Kecuali saya berkata-kata kasar Merendahkan personal Merendahkan agama tertentu Maka itu sudah masuk Melampaui batas Panas itu biasa Itu reaksi mariti Kepala boleh panas Tapi rambut jangan rontok Kita diskusi aja Apa coba Ini Ustadz ini sudah ada framing nih Coba tunjukkan kata-kata kasar saya Coba Anda kan dengar tuh Coba Biar saya minta maaf nih Seorang yang tidak ragu Untuk meminta maaf Kalau salah Tapi asal bisa buktikan nih Jangan main tuduh-tuduh aja Coba tunjukkan Satu narasi dan dikci saya Yang menyakiti hati orang Silahkan Orang Kristen terkhusus Anda kan Kristen Coba tunjukin Apa kata-kata saya Ulangi Tadi kan mbak itu Bilang Apa tadi Yang disalib Tuhan disalib Dilihat kelamin Itu kan dia mungkin Mereka panas Saya tanya dulu Apakah Tuhan Anda disalib Itu telanjang Atau pakai baju Dia pakai ini Apa itu namanya Pakai Kain kan Kain Ya Siapa yang bilang itu Saya mau tunjukkan Kepada Anda Bahwa Yesus itu disalibkan Dengan tidak berbusana Siapa-apapun Bukan dari diri saya Tapi dari Pak Pendidik Selasoro Anda silahkan buka Dan kita perdengarkan videonya Ya Ya memang kebenaran itu Menyakitkan Saudariku ya Fakta itu memang Menyakitkan Di Indonesia saja Ada ketimbangan Oke mari kita perlihatkan disini Siapa yang bicara ini Siapa yang bicara ini Seorang peneta Bernama Alfred Zoru ya Oke saya tunjukkan ayatnya ya Oke saya tunjukkan Oke Oke saya tunjukkan ayatnya Mantap Nah saya suka dengan ini Anda menyelidiki nih Ini mantap nih Orang begini nih yang mantap ya Sekarang saya tunjukkan Kalau Yesus itu disalibkan Dengan tidak berbusana sama sekali Ya Ini baru Nih kalau ibu ini Saya suka nih Ya Jadi kalau kita Sakit hati dengan kenyataan Itu jangan salahkan Orang yang memberikan kenyataan Ya Namanya kebenaran Itu memang menyakitkan Mungkin kalian Tidak pernah tahu Selama ini Nah bentar ya Sabar sebentar Saya buka dulu Di ayat yang mana itu Oh ya ini 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 bentar Mereka Bentar Sabar ya bunda ya Ini saya cari Saya dupa ayatnya Bentar Yohanes pasal 1924 ya Karena itu mereka berkata Seorang padang Jangan Oh bukan Bukan ini Bukan ini Bukan ini Matius 2735 Sabar ya teman-teman Sabar ya bu ya Saya gak simpan Ayatnya Saya cuman Biasanya saya buka Saya tutup kembali Saya buka Matius 2735 2735 Ketika mereka berjalan keluar Ketika mereka berjumpa Dengan sarang 35 Sesudah menyelipkan dia Mereka membagi-bagi Pakainya Dengan membangun diri Mereka di situ Oh bukan ini Yohanes 19 Ayat berapa itu Ustaz Alif Yang mereka membagi-bagi Jubahnya itu Ayat berapa sih Ayat yang dia bilang Mereka membagi-bagi Jubahnya itu Ayat berapa Ustaz Alif Ingat gak Saya gak apal Nomor ayatnya Tuh coba ada 1923 192324 192324 Oh 2324 ya Oh iya ini ya Kita lihat ya Ini ayatnya udah ketemu ya Ini ya bu ya Ibu perhatikan baik-baik ya Saya bicara pakai data Nah ini bu Pertama yang mengatakan Itu Pak Esra Soru ya Nah dasarnya dulu Pak Pendeta Esra Soru Mau diputar ulang Kalau mau silahkan Dilihat Pak Pendeta Esra Alfred Dijudul Apakah Yesus diselipkan Dengan Telanjang sama sekali Ini yang ditanyakan Oleh jemaat Dia menjawab Ya Ditelanjangi Lalu kalau kita lihat disini Datanya adalah Yohanes 1923 Sesudah prajurit-prajurit itu Menyelipkan Yesus Mereka mengambil Pakainya Himation Lalu membaginya menjadi empat Bagian untuk tiap-tiap prajurit Satu bagian dan jubahnya Ini dari kata Kiton Ya Kitona Ya Mari kita lihat Jubah disitu Diterjemahkan sebagai jubah ya Nah kalau kita lihat disini Dari kata Kiton Ya Ini Nah kalau kita lihat Kita klik sebenarnya Kalian Umat Kristen itu Berdasarkan terjemahan Padahal Kitona ini Karena kalau baju luar Itu namanya Himation Tapi kalau kiton ini Baju dalam Umumnya dipakai Di bawah Baju dalam Umumnya dipakai Di bawah Sempak ya Sempak Sempak Siapapun boleh menerima Dan menolak kok Kejam kali ya Kok kayak gitu ya Tuhan Waduh Halo Bang Yang kekuang itu bukan Yang kejamnya manusianya Itu Yang berbuat begitu Sebenarnya apa sih Masalahnya Kalau Laki-laki Berbugil Ria Di dalam iman kalian Bukankah Tuhan Pernah menyuruh Yesaya telanjang Selama 3 tahun Di dalam Yesaya Pasal 21 Apa sih masalahnya Tuhan kalian kan Menciptakan manusia Di awal tidak berbaju Justru ketika Manusia Tahu malu Malah diusirkan Bahkan Tuhan Menjuruh Yesaya Itu tidak berbusana tadi Tuhan loh itu Kan kitona Kitona itu kan Ini loh Himation itu Pakaian Pakaian luar Kalau kiton ini Pakaian dalam Yang umumnya dipakai Di bawah Apa coba Silahkan Kalian Pahami sendiri Saya tidak mau Kalian Apa ya Itu Itu bahasa asli Ya Dan diterjemahkan oleh Lembaga Alkitabia Indonesia Sebagai Jubah Ya malulah Kalau itu dibilang Sempak Waduh Dan lagi pula Aneh ya Kalian itu lucu ya Kalian berharap Yesus itu masih Disisakan kain Untuk penutup kemaluannya Padahal kalian Sedang mempercayai Kalau dia sedang dikroyok Oleh Hansip Romawi Kalian pikir Hansip Romawi Seberhadap itu Kalian tidak tahu Bagaimana Hansip Romawi Atau orang-orang Romawi Ketika sudah menghajar Seseorang Apa masih ada Oh Ya kita Kita pukul-pukul dia ya Kita ambil bajunya ya Tapi disisakan dulu Cian adalah Bermuliah kali Hatinya orang Romawi itu Sedangkan Longinus Yang menjadi santu aja Menusuk lambung Yesus Lalu kalian berharap Kalau Yesus itu Disiksa dengan Pakaian yang masih disisakan Sedangkan dia mati aja Kalian terima kok Kan lucu Halo selamat sore Halo selamat sore Ya sore ibu Sudah digenapi Sudah digenapi Memang dikirimkan Sudah emang begitu Mbak Ya selamat sore Bolehkah saya bicara Oke sempa tadi Saya dulu Saya tadi naik pertama kan Saya mau bertanya dulu Kepada ibu ini Ini ibu ini Sempa tadi itu Gimana Gak usah ditanggap ya Sempa Cocok sempa ya Ya Itu Saya mau bertanya dulu ini Nanti Ciman Dia memang diolok-olokkan Dipermalokkan Bang gitu loh Dia diolok-olokkan Saya sepakat Dia di sore Gantian dong Boleh gantian Ibu ini Mungkin mau tanggapi Silahkan ibu Rata Menanggapi Baga Menanggapi Halo selamat sore Ditanggapi dulu Halo Ajaran rendah hati Seperti Sempa Oh iya Melawan Itu loh Halo Kasih dulu Saya kesempatan 111 Pak sorry Ladies first Ya perempuan Dulu aja ya Pak sabar ya Pak Anda kan Christian Ini juga Bentar Saya Biar Bentar Saya Kasih Anda Kesempatan Bicara Saya Memundur Dengan Bukan Anda sendiri Yang Christian Buat pak sorry Sabar Beliau perempuan Dahulukan beliau ya Nah Kak Ratna Silahkan Ada yang mau disampaikan Ditanyakan Atau dinyatakan Gini loh kak Maksimal 2 menit Kak Kak Urimi ya Memang mungkin Nama agama kita kakak Muslim Aku katolik ya Kristen Katolik Menurut aku ya Kalau kita Membahas agama Orang lain Itu menurut aku Tidak baik Bagusan kita Itu maunya Membahas agama Kita masing-masing Gitu loh Karena itu Tidak baik Yang dibilanglah Tuhan Nyesus itu Disalibkan Telanjang Bagusan Kita tarik agama Masing-masing Kalau Allah Itu Wujudnya Bagi Tengar Dengar Dulu Jangan Dulu Dibahas Tunggu dulu ya Bang Sabar Fandi Biar saya Menanggapi Waktu Anda Maksimal 2 menit Sudah berjalan 1 menit Jangan kita Membahas agama Orang lain Agama orang lain Gitu loh Tidak saja Agama masing-masing Sudah Karena apa Ini jadi Berdebatan Apakah kita Sudah betul Sudah ya Sudah lewat 2 menit Sudah 2 menit Sudah 2 menit Oke Ten by Diam Dengarkan saya Dibahas-bahas Kristen itu bagaimana Islam itu bagaimana Iya Oke Diam Diam Fandi Fandi Dia seorang perempuan Diam Kalau kita seorang manusia Yang sama-sama Kak Ratna Anda sudah Saya kasih kesempatan bicara Gantian loh Ini bukan forum gereja Ini tempat diskusi Diam Tutup mic Ratna Saya berjanji kepada Anda Untuk tidak lagi Membahas agama Kristen Tapi bisa Tolong Anda Hentikan semua orang Kristen Dan Apologet Kristen Membahas agama Islam ya Setelah berhenti semua Saya baru berhenti Boleh ya Silahkan Tolong suruh dulu Apologet Kristen Berhenti bahas Islam Tolong suruh STT Berhenti Menggunakan Data-data hoax Memasukkan ke dalam Kurikulum Islamologi Tolong hentikan Misionaris Saya berhenti Bahas Kristen Demi Allah ya Kalau sudah berhenti Kalian mengganggu agama kami Saya berhenti Tolong Karna Sampaikan ini kepada orang Kristen Yang mengganggu agama saya ya Boleh ya Baru saya berhenti ya Tidak bisa dianu sih Namanya Manusia itu kan pikirannya Diam-diam Kakak Maggie Saya tidak dengan Anda Tolonglah Saya bicara dengan Karna Anda jangan ikut dulu Karena Anda tidak mengerti Nanti pembicaraan kami Karna Bu Kak Mig Tolong saya minta Seminggu Sebulan Setahun Waktu untuk Anda Menyuruh berhenti Orang Kristen Membahasa agama saya Baru saya berhenti Setelah saya lihat Tidak ada lagi orang Kristen Membahasa agama saya ya Tolong bisa ya Kak Bisa ya Itulah aku bilang tadi kan Kak Kita saling mengingatkan Nggak boleh Ya Jangan saya Anda ingatkan Ingatkan saudara Kristen Anda Yang membahas agama kami dulu Kak Saya sudah ada dosen Saya sudah ada ustad Sudah ada guru Yang mengingatkan saya Bahkan saya diajarkan Untuk apa Untuk tidak diam Ketika agama saya dihina Saya diajarkan Dengan undang-undang Dasar 1945 Untuk mencedaskan bangsa Saya tidak izinkan Orang bicara di publik Menyesatkan Dengan mengatakan bahwa Oh Orang beristri banyak Itu penjahat kelamin Itu penyesatan Karena itu bisa jadi fitnah Kepada orang yang istrinya banyak Tapi bukan penjahat kelamin Seperti Pak Soekarno Saya mencintai orang-orang Seperti beliau Jadi kalau Anda ingin Memberi kemasukan kepada saya Tolong Saya ikuti Tapi tolong Hentikan dulu penistaan Terhadap agama kami Oleh oknum Kristen Anda datangin mereka Kasih tau mereka Saya kasih Anda waktu Sebulan Dua bulan Setahun Ya Abis itu saya berhenti Siap ya Siap dong Masa nasehatin saya bisa Tapi kondisinya Nggak bisa dinasehatin Bisa Kalau nggak bisa Berhenti dulu Menasihati saya Ustaz saya udah ada nih Ustaz Alif nih Biar Ustaz Alif yang menasihati saya Biar MUI yang mengatur Apa yang bisa saya lakukan Apa yang tidak Saat ini MUI pun Masih belum melarang Apa yang saya lakukan ini Karena belum ada indikasi Bahwa saya melakukan Sesuatu yang terlarang Di Indonesia Kenapa Kebebasan berpendapat Dan meyakini Sesuatu yang kita yakini Diatur dalam undang-undang Pasal 28E Nomor 2 dan nomor 3 Baca Iya iya Tahu 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 soal itu Tahu Oke Mantap Kalau begitu Tolong datang dulu Ke komal Kristen Tolong datang dulu Kristen Bicara dengan saya Bebas 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 Udah selesai Ke komal Kristen dulu Sampaikan ke komal Kristen Itu ya Salam Salam toleransi Lanjut Ada semua Gak ada lagi Nanti datang ke saya lagi Baru saya berhenti ya Terima kasih Itu gak ada yang bantai ya Sempak koyak tadi Waktu disalibkan telanjang kan Iya mana tuh Pak Sorry Pak Sorry Pak Sorry mau bantai itu Silahkan Silahkan Saya gak mau Membandikkan ya Berarti memang betul Waduh parah Bukan gini Gini Bukan saya mau Menurus Saya mau bertanya Bisa kan Kepada ibu Uni Apa sih Apa sih agama itu Arti agama itu Dan siapa menciptakan Itu aja saya Pertanya dulu Ke saya Ke saya Ke saya ya Iya Agama itu bahasa Sangsekerta Bahasa yang tidak terdapat Dalam kitab saya Maupun kitab Anda A dari kata Tidak agama Artinya Aturan Atau Apa namanya Tidak teratur Agama Kacau Sorry sorry Kacau Artinya agama adalah Tidak kacau Kalau secara etimologi Terminologinya adalah Apa yang diyakini Yang dianud oleh satu komunal Yang dibolehkan di Indonesia Dengan memiliki syarat-syarat tertentu Seperti Adanya Tuhan Dan adanya Kitab Suci Itulah agama Kurang lebih seperti itu Saya bilang Dan siapa menciptakan Dan tujuannya untuk apa Kan itu Saya tanya dulu Oke Siapa yang menciptakan Setiap orang Yang beragama Itu percaya Yang menciptakan Langit dan bumi Mereka sebut dengan Istilah bahasa Indonesia Tuhan Bahasa Inggrisnya God Bahasa Yunaninya Theos Bahasa Arabnya Ilah Apa tujuan dia menciptakan Itu kehendak dia Kalau saya ditanya Kehendak dia Saya harus mencari tahu Melalui apa yang disampaikan Karena saya tidak mungkin Tahu kehendak Tuhan Kecuali saya teman akrab Tuhan nih Bisa saya tanya Tuhan ngapain lu ciptain itu Ya jelaskan ke saya Baru saya tahu Karena jangankan Tuhan Kehendak Ustadz Alif aja Saya tidak tahu semua kok Kehendak si Pandi aja Saya tidak tahu semua kok Ya Jadi saya tidak mungkin tahu Kehendak Tuhan Berarti yang menciptakan agama ini Manusia lah Bukan Tuhan ya Ah Kata agama Memang manusia secara Konklusi Apa namanya Secara konsensus Percaya bahwa kata agama itu Adalah istilah untuk Suatu keyakinan Betul itu manusia Tapi agama Agama Bentar Jangan berarti dulu bang Jangan salah paham Penjelasan Ini lucu konklusinya Dari abang ini Dengar ya Konklusinya lucu nih Dia nanya sama saya Apa arti agama Ah tidak Agama kacau Nah Apa secara terminologi Terminologinya adalah Orang-orang yang percaya Karena penciptalan itu Ada Tuhannya Ada kitab suci nya Lalu dikonklusikan Berarti pencipta agama Adalah manusia Loh Kok bisa konklusinya Begitu bang Ya gak nyambung dong Agama ini adalah Sistematika Atau sebuah konsep Diakini datang Dari Tuhan Lalu kenapa dikatakan Manusia menciptakan Itu dari mana itu Konklusi ini Dapat dari mana nih Kalau saya bilang begini nih Saya bilang begini Tuhan kalian itu Tidak berbusana Disalib Karena ada ayatnya Tertulis dalam itu Bahwa Hansi Promawi Membagi kitonnya Maka Konklusinya adalah Tuhan kalian disalibkan Tak berbusana Saya ada dasarnya Yang menciptakan agama itu Tuhan atau manusia Itu aja tadi Saya bertanya Bukan tentang Tentang Berbap Siap Berbaju Nah baru Saya kan memberi analogi Kok baper sih pak Memang kenyataan itu pahit Saya bukan baper Iya kan saya Ya udah Kalau gak baper Saya jawab Yang menciptakan agama ini Manusia atau Tuhan Itu aja Kalau kristen Diciptakan manusia Kalau islam itu Datang dari Allah Karena din itu Semuanya datang dari Allah Aturan-aturannya Kalau kristen Diciptakan manusia Karena di Antioquia Pertama kali orang kristen Dipanggil kristen Waktu ada Paulus Di Antioquia Itu ada di kitab Anda Bahkan Yesus pun tidak membawa kristen Karena kristen itu artinya pengikut Yesus Itu baru Buatan manusia Kalau islam Itu datang dari Allah Dalam Al-Quran Allah yang bilang Berarti itu adalah Tuhan Maka Islam adalah agama yang datang dari Allah Kristen datang dari Antioquia Yaitu di tangan Paulus Berarti Tuhan Anda mengatakan Batu islam ini Berarti Tuhan Anda mengatakan Urusilah Agama orang lain Dibilang begitu Tidak ada Tuhan saya bilang Udo'u'illah Sabi'illah Bikabil hikmah Sampaikanlah Dengan cara hikmah Sampaikan dari Dariku satu ayat Kata Nabi saya Maka Nabi saya Mengajarkan untuk Menyampaikan apa yang Diajarkan kepada saya Begitu Tidak ada Nabi saya urus Agama orang lain Tidak ada Sempak tadi sudah selesai belum? Belum nanti kita bahas Gitu pak Silahkan pak sorry Ya buat jangan Krisen yang lain Silahkan bertanya aja ya Karena jangankan Menjelaskan Mohon maaf saya lihat Kalian kesulitan Untuk bertanya saja ya Apalagi menjelaskan Biar Ustadz Alif dan saya aja lah Yang menjelaskan Ustadz Alif silahkan ditambahkan Ustadz Halo selamat sore Ya Terima kasih Uni Selamat sore Tadi pertanyaannya Ya selamat sore Ya udah deh silahkan Nah kebetulan Silahkan Apa yang mau dibahas Sempak tadi Bahas dong pak Sempak tadi Aduh telah Aduh Oke oke Gantin kita mas Gantin kita mas Saya agama katolik Ya Jadi ini PT ini Kristen ajaran sesat Kristen itu juga ada Dua aliran ya Mungkin sampai lebih Ada protesan Ada kalvinis Ada yang katolik Jadi jangan Jangan keren Sama ratakan Semuanya Yang kedua Ini Kristen Ajaran sesat Sesatnya Dimana Coba Ibu Ini Pak siapa yang Hoss Mantap Udah ada Saya jawab Itu Ijin Ustaz Alif Ya Siap Uni Siap Nanti saya Bagian yang Ngurangin aja Jadi Siapa bilang Sempat Nanti Hantu Ya Jadi kalau kita bicara tentang Kristen Itu denomnya bukan cuma dua Banyak Mulai dari gereja mula-mula Itu sudah banyak denominasi Contoh Adanya aliran atau denominasi dari Arius Ya Yang disebut dengan aliran Arianisme Yang bertentangan dengan Athanasius Yang membawa doktrin yang berbeda dengan Arius Dimana Arius ini percaya bahwa Yesus itu adalah hirarki kedua Setelah Bapak Sementara Athanasius Menyamaratakan Menyamakan Menyatakan satu hakikat Atau istilahnya homoasis Kemudian itu terjadi di Konsili Nikea 325 Kemudian konsili Episus lagi Dimana ada aliran yang berbeda lagi Yang mengatakan bahwa Ada dua pribadi ilahi Di dalam diri Yesus Eh sorry Ada dua pribadi ilahi dan insani Nah kemudian ini disebut dengan Aliran Nestorian Kalau tidak salah Dari Nestorius Kemudian ada lagi muncul Monarki Modalisme Dan kemudian muncul Yesus only Dan banyak sekali denominasi di protestan Sejak Martin Luther Mengajarkan untuk Solah Skriptura Apa arti Solah Skriptura? Hanya berpegang kepada Teks Kitab Suci Tidak berpegang kepada Magisterium Yang diimani oleh orang Katolik Itu kenapa Katolik Tidak punya denom Protestan banyak denom Kenapa? Karena Protestan itu Kalau punya Rekudus Boleh baca Kitab Suci Lalu manai sendiri Ya Kalau Katolik tidak Punya Magisterium Makanya Magisterium itu Punya doktrin Invalibilitas Tidak pernah salah mengajarkan Itu doktrin atau dogma Jadi kalau Anda bilang Pertama Hanya dua Ada dua Banyak Banyak Denominasi Kristen Apalagi protestan Itu satu Poin satu Yang kedua Kristen 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 mana yang sesat? Kristen ini artinya adalah Pengikut Yesus Maka saya mau membuktikan Bahwa kalian itu Betul-betul pengikut Yesus Atau tidak Karena kalau kalian bilang Kami pengikut Yesus Tapi tidak ada yang kalian ikuti Dari perkataan Yesus Ya kalian sesat Itu poinnya Nah sekarang Untuk membuktikan Kalau Anda tidak sesat Coba tunjukkan Tidak usah banyak-banyak lah ya Satu saja dulu kita bedah Coba tunjukkan satu Ajaran Yesus Yang dia jalankan Sebagai sulit tauladan Dan kalian ikuti Satu saja Silahkan Pak Pembasmi Satu saja Padahal kan banyak liturgi Kristen tuh Ada nyanyi di gereja Yesus enggak Enggak ada tunyanya di gereja Ada merayakan Natal Yesus enggak ada tuh Ya Dan tunjukkan satu saja lah Enggak usah banyak-banyak Satu ajaran Yesus Yang dia ikuti sendiri Dan dia jalankan Dan kalian ikuti Silahkan Paling utama yang saya carakan Ajaran kehasilan Satu contoh Mantap Ajaran kasih Saya tatat ini Coba tunjukkan ajaran kasih Menurut Yesus Yang dia tunjukkan Dalam kisah harianya Yang anda ikuti Saya mau tahu nih Kalau saya ikuti Gini aja Sepatas kita yang komal-komal ini aja Saya enggak pernah Respek respek ya Yang menamanya agama ini ya Baratnya Wah Yesus enggak pernah Naik komal Yesus enggak pernah Naik komal pak Yang saya tanya itu Bapak tolong pahami Saya kan kita kan hidup Katanya pengikut Kristen Gimana nih Bapak ini gimana sih Dengarkan dulu Kok komal Yesus enggak kenal komal Yesus enggak kenal komal Bahkan Yesus tuh kasar loh Kepada parisi munapik loh Yesus kalau anda bilang Tidak mengurusi agama orang lain Dia marah loh Kepada parisi munapik loh Ketika orang parisi itu Melakukan tradisi Dia marah loh sama mereka Bahkan dia yang mengatakan Bulan-bulan Artinya Yesus mengurusi agama orang lain Mbak Menteri akan bilang Kasih satu contoh Yang mana contohnya Ya kasih Itu kasih Pak Kasih itu kan Sebuah sikap Nah Sikap kasih Yesus ini Mana contohnya di Bible Yang anda ikuti Saya akan tanya Mana ajaran Yesus satu Yang kalian Yang diterapkan oleh dirinya sendiri Lalu kalian ikuti Mana itu Biar kalian bisa Dikatakan Kristen Ajaran kasih Ya apa Ajaran kasihnya Begini Selagi saya memang Yang beda dengan saya Itu Ajaran kasih Yesus enggak begitu Emang Yesus mengurangi parisi Dia dikatakan ular beludak Kok Kok anda akan ikutin Yesus Yesus Tidak mengurangi Bahkan Yesus mengatakan Perempuan di luar Yahudi Yaitu Perempuan Samaria Adalah Dogi Atau kunarion Tahu arti kunarion Ada itu Dimana incilnya itu Asafirullah Ini saya kasih Dita deh Coba Coba Ini Semuanya Mengatakan Semua ciptaan Tuhan itu Sama di depan Baik yang kaya Tujukan data Kalau Yesus Kena berkata Semua ciptaan manusia Itu sama Anda Nama-nama Pirman Jadi Tuhan Yesus Itu Membedakan Orang Samaria Orang ini Orang itu Betul Mengatakan Permah Samaria Itu adalah Dogi Guguk Ini ayatnya Saya kasih Anda Mungkin Anda Tolong Kalian Apa Apa Aribah Aduh Aduh Diskusi Tuhan Ngomong Kayak Gitu Bapak Rabah We Kita Disini Diskusi Biar Jadi Biar Sesuai Begini Semua Itu Omongan Itu Harus Ada Ibaratnya Bukti 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 Iya Ini Siap Siap Vandy Kau Jangan Kompor Kau Vandy Kompor Terus Kau Vandy Lanjut Lanjut Ya Mantap Mantap Suka Bapak Ini Aduh Makasih Apa Ya Bapak Saya Begini Yang Explore Pengetahuan Saya Dan Ustadz Alif Matius Pasal 15 Nomor 21 Kayaknya Mengambil Roti Yang Disediakan Bagi Anak Anak Dan Dilemparkan Kepada Gugu Wah Ngerikan Itu Dianggap Sebagai 21 Sampai 28 Oh Salah Oh Hebat Hebat Umat Islam Ini Hapal Baik Islah Apal Pandu 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 Lanjut Ini Ado Eh Mana Ini Dike Berapanya Semuanya Kita Lihat Dulu Ya Matus 15 26 26 26 26 Mari kita Baca Lihat Ini Yesus Jadi Ceritanya Begini Kita Pak Konteks Ada Perempuan Kanan Yang Percaya Di sini Dibilang Perempuan Kanan Yang Percaya Jadi Kalau panjang Ceritanya Dari atas Kita Kesini Jadi Perempuannya Manggil Yesus Tetapi Yesus Sama Sekali Tidak Menjawab Masa Yesus Budok Tidak Mungkin Lalu Murid Murid Denger Masa Yesus Tidak Yesus Tidak Datang Dan Meminta Kepadanya Surulah Dia Pergi Ia Mengikuti Kita Dengan Teriak Teriak Coba Itu Mateus 15 Ayat 12 Coba Dibaca Aduh 12 Baca Bapak Jauh Kali Pak Kita Ini Perikob Ada Beda Loh Pak Ini Perikob 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 Ini Berbeda Dengan Itu Kita Memang Perikob Ini Kita Membahas Agama Itu Kita Pak Injil Isi Daripada Yang ketahu Berperkatan Telah Menyibat Selalu Lagi Orang Parisi Setiap Tanaman Yang Tidak Ditanam Oleh Bapak Yang Di Surga Akan Dicabut Yesus Tidak Mencabut Yang Tidak Ditanam Oleh Bapak Kata Anda Sama Saja Semua Manusia Ayat 15 Ayat 15 Aduh Aduh 15 Sampai 12 Gimana Ini Dari 12 Ke 15 Maksudnya Biarkanlah Mereka Itu Mereka Orang Buta Yang Menonton Orang Buta Oh Malah Yesus Meninggalkan Orang Buta Jika Orang Buta Menonton Orang Buta Pasti Keduanya Jatuh Dalam Lubang Pak Jepat Jangan Lari Kita Saya Menunjukkan Saya Menunjukkan Fitnah Lalu Aduh Belum Selesai Ganti-ganti Ganti-ganti Bapak Saya Belum Selesai Apanya Gantian Ganti-ganti Oke Oke Gantian Sebut Lurus Ini Gugup 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 Ya Disini Tetapi Yesus Menjawab Tidak Patut Mengambil Roti Yang Disediakan Bagi Anak Anak Dan Melemparkannya Kepada Nih Perempuan Lepak Disamakan Sama Guk Bapak Bilang Yesus Menyetarakan Loh Makanya Saya Bingung Ini Makanya Saya Tanya Kalau Memang Bapak Itu Mengikuti Yesus Sebagai Kristen Tunjukkan Satu Perbuatan Yesus Kalau Saya Bisa Ditanya Kamu Pengikut Muhammad Yes Mana Buktinya Muhammad Sholat Saya Sholat Nabi Muhammad Sholat Saya Sholat Sebagai Nabi Muhammad Sholat Nabi Muhammad Puasa Saya Puasa Nabi Muhammad Bersujud Saya Bersujud Tuhan Nabi Muhammad Menikah Saya Menikah Kalau Murid Yesus Disebut Apa Kalau Murid Yesus Dikatakan Anak Domba Kalau Di Murid Yesus Dikatakan Setiap Tanaman Yang Tidak Ditanam Oleh Bapak Di Surga Akan Dicabit Sampai Karak Kita Tenggak Apa Itu Kan Tumbuhan Itu Diibaratkan Sebagai Manusia Di Dalam Kitab Bapak Makanya Perempamaan Perempamaan Ya Memang Perempamaan Jadi Apakah Kalau Ada Orang Lahir Di Luar Nikah Itu Bisa Dicabut Sampai Karak Terus Itu Masuk Apakah Itanya Setiap Manusia Itu Kawin Itu Kan Nikah Harus Dengar Dengar Lari Pak Itu Kan Banyak Perumpama Ini Mantap Ini Mantap Pengetahuan Saya Gini Keren Jadi Orang Yang Nikah Itu Kayak Muslim Dukan Kepeng Hulu Dulu Sah Oke Baru Dia Punya Anak Kalau Ada Anak Lahir Diluar Nikah Itu Bisa Dijabut Sampai Karak Itu Udah Melanggar Itu Bisa Mas Dalam Islam Anak Diluar Nikah Itu Tidak Haram Pak Karena Anak Itu Tidak Haram Yang Haram Adalah Perbuatan Orang Tuanya Tuan Kami Tuan Yang Adil Bapak Miu Dulu Siapa Yang Bilangan Haram Siapa Bapak Lagi Ngomongin Siapa Si Yang Bapak Omongkan Ini Anak Haram Siapa Si Saya Ngerti Loh Dalam Islam Seluruh Anak Bayi Itu Suci Fitrah Muslim Tidak Ada Yang Kami Umat Islam Mengatakan Anak Ini Haram Anak Tuan Tidak Sekeji Itu Dalam Kitab Bapak Mungkin Iya Contoh Anak Hasil Jina Daud Dengan Betseba Dihukum Ditulah Selama Seminggu Anak Itu Bapak Yang Berseki Di Bapak Berjina Anak Yang Dihukum Ngeri Loh Tuan Bapak Islam Tidak Gitu Diagama Bapak Yang Aneh Kenapa Anak Hasil Jina Antara Daud Dan Beseba Ditulah Tuhan Selama Seminggu Dibuat Sakit Emang Kalau Yang Berbuat Jina Itu Anak Itu Bukan Yang Berbuat Jina Daud Yang Menikmati Istri Orang Lahir Anak Kecil Yang Tau Selama Seminggu Sakit Anak Itu Daud Menikah Dengan Beseba Punya Anak Baru Lagi Bahagia Kemudian Berjina Itu Enggak Melanggar Bapa Enggak Melanggar Melanggar Justru Dikita Bapak Jina Tidak Melanggar Buktinya Daud Tidak Dibunuh Kok Dalam Imamat Pasal 20 Nomor 10 Orang Yang Berjina Itu Yang Harus Mati Tapi Daud 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 Mati Enggak Enggak Padahal Dia Berjina Loh Sama Beseba Oh Jadi Kalau Daud Itu Cuma Mengin Mengimani Hukum Taurat Pak Kami Tidak Percaya Bahwa Hukum Taurat Itu Adalah Kitab Yang Anda Pegang Kami Tidak Percaya Bahwa Tuduhan Tidak Nabi Daud Itu Betul Begini Begini Loh Aku Lari Kemana Mana Tidak 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 Jangan Jangan Bawa Kami Tidak Yang Dibicarakan Dengan Ibu Henry Pak Ikuti Nalurnya Yaudah Anda Ikuti Saya Oke Baik Kalau Ikuti Saya Ini Kenapa Konsisten Kalian Laki-laki Masuk Saya Begini Saya Mengatakan Dari Ajaran Daud Yang Dikami Itu Tidak Sama Dengan Ajaran Daud Yang Beda Ibu Betul Aku Curiga Ini Ada Daud Ya Saya Jawab Dengar Ya Ketika Ada Yang Mengatakan Pak Soekarno Itu Penjahat Kelamin Karena Istrinya Banyak Bukan Berarti Yang Saya Bicarakan Pak Soekarno Itu Seorang Proklamator Itu Berbeda Dengan Pak Soekarno Yang Dimaksud Tapi Yang Satu Menuduh Yang Satu Lagi Menyatakan Sesuatu Yang Benar Kitab Kalian Mengatakan Daud Itu Pejina Tapi Kami Tidak Pernah Mendapatkan Informasi Dia Berjina Yang Kami Bicarakan Adalah Orang Yang Sama Bukan Orang Yang Berbeda Tapi Kitab Kalian Menarasikan Dia Pejina Kita Lihat Bahkan Dalam Kitab Kalian Dia Berjina Itu Karena Tuhan 2 Samuel Pasal 12 Nomor 8 Tuhan Kalian Yang Memberikan Istri Istri Orang Kepada Daud Bahaya Loh Ngeri Lebih Orang Loh Dijad Gantian Apakah Tuhan Menurunkan Hukum Tara Tidak Salah Loh Hukum Tara Tidak Salah Tapi Masalah Kitab Yang Anda Pegang Itu Bukan Hukum Tara Yang Kami Iman Inga Begini Muu Genera Curiga Terus Generasi Dari Nabi Muhammad Dengan Generasi Dari Yesus Kristus Kan Udah Berapa Masih Kan Betul Gimana Lagi Ajaran Kasih Tadi Lari Lari Jangan Lari Bang Udah Bisa Jawab Yang Ajaran Kasi Pandi 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 Semra Ajaran Kasih Nggak Bisa Kejawab Perjinahan Nggak Bisa Dijawab Nanti Lari Lagi Kita Pandi Kalau Anda Hot Nggak Usah Dipotong Pembicaraan Daripada Narasumber Padi Diatur Koken Pandi Sudah Penjaja Bapak Ini Bisa Kayak Gitu Kalau Anda Mau Ke Singapura Tujuan Kita Di Jakarta Ngapain Anda Ke Singapura Kan Kenapa Dari Cuman Sayang Dibilang Ajaran Kasih Kenapa Bu Ripe Tenggak Dete Go Kembali Kembali Tenggak Tenggak Gini 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 Kalau Orang Katolik Gitu Enak Ngomong Nggak Kembali Dulu Kekasih Tenggak Ajaran Kekasih Yesus Matam Kami Lakan Sekitar Nakan Kami Itu Sama Dibilang Ripe Enggak Semperangan Kami Untuk Membahas Itu Sebenarnya Ya Sudah Kalau Gitu Bapak Jangan Naik Kesini Pak Silaturahmi Wah Jangan Disinilah Pak Silaturahmi Nanti Aja Pak Di Warung Tua Sirasmi Bapak Disini Kita Diskusi Malam Aja Saya Silaturahim Nanti Nanti Lebaran Aja Nanti Nanti Aja Bapak Turun Aja Kita Mau Diskusi Dulu Dengan Jangan Dung Lagi Diskusi Silaturahmi Suriga Jangan 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 Ini Aku Curiga Fandi Bukan Manusia Turunkan Fandi Robot Ini Aku Curiga Ini Robot Ini Turunkan Curiga Aku Banyak Curiganya Bapak Ini Apalagi Aku Curiga Kalilah Aku Lanjut Yang Lain Yang Bertanya Curiga Aku Jangan Jangan Itu Cid GPT Tadi Sempak Sempak Itu Cik Mana Sempak Lanjut